Hmm, jadi kali ini gue mau ngebahas update terbaru dari fitur youtube ya yang mana yaitu komen dan mention itu sebelumnya komen aja belum ada kata mention dan jadi berarti ada fitur tambahan bernama mention dan sebenarnya mention ini bukan itu kan, bukan fitur baru tapi akan gue jelasin lebih detailnya itunya cara penggunaannya dan pemanfaatannya sebelumnya itu cuma ada komen sama health for review ya atau ditahan buat di review, itu komen-komen yang health for review ini komen-komen yang gak terlalu sopan lagi itu komen-komen yang memang ditahan sama youtube karena dianggap mengandung kata-kata yang tidak pantas, jadi ya memang itu fungsinya dan dia gak ke publis gitu makanya kolom komen itu selalu terjaga kata-katanya, jadi tiap ada yang komen gak jelas selalu langsung tertahan ya, gak terpublis dan ya, yang terbaru adalah mention ini, jadi ternyata disini kita atau youtubernya itu bisa ngelihat channel mana aja yang nge-mention dia selama ini jadi ini sebelumnya gak ada fitur ini loh, jadi walaupun gue udah di-mention ini bahkan 4 bulan yang lalu ini gue pernah kena mention 2 bulan lalu bahkan yang terbaru itu gue gak tau karena gak ada notifikasinya gitu, gak ada dikasih tau gue di-mention oleh siapa ternyata pas sudah terbuka fitur baru ini baru udah kelihatan, ternyata ini pada, bahkan ini 2020 lalu ya November ini videonya gue di-mention oleh sebuah channel nih, cara dia nge-mention tinggal ngasih add ya kan, add facial variant sama kayak nge-mention di facebook sama di twitter juga kayak gitu ya kalau gak salah, dikasih add terus namanya dan ya kayak gitu, cuman ya notifnya gak ada gitu selama ini dan baru nyadarnya pas setelah ada fitur tadi, ternyata ini juga postingan beberapa bulan lalu gue bahkan udah agak lupa ya kan, konteksnya ini dulu apa gitu, gue juga lupa tapi ternyata gue pernah di-mention oleh orang tersebut dan gue gak nyadar tanpa fitur ini jadi karena itu fitur ini sangat berguna ya, sangat berguna sekali malah buat kalian yang pengen nge-mention atau pengen di-notice sama youtuber-youtuber besar gitu kalian bisa ngebuat post, publish, nge-mentionnya dan orangnya bisa lihat kalau sebelumnya kan karena gak ada pilihan mention itu gak bisa lihat kayak gue aja gak nyadar dulu gue pernah di-mention kayak yang gue jelasin tadi dan sekarang dengan adanya fitur mention ini kita bisa tahu siapa yang nge-mention kita bahkan youtuber yang lebih besar gitu atau bahkan virtual youtuber misalnya kalian ngarep kena notice gitu coba deh misalnya clipper ya kan nanti di channelnya di deskripsinya ya dikasih add gitu, add misalnya crazy oldie kan add crazy oldie nanti mana tau oldie-nya bisa lihat loh di-mention kalian tersebut melalui fitur menu mention tadi jadi penggunaannya bisa sangat banyak ya dan bermanfaat beragam gitu misalnya kalian ingin di-notice sama youtuber favorit kalian misalnya siapalah kita contohkan ya balik ke vtuber lagi sih biasanya misalnya Muna gitu kalian nge-gambar gambarnya Muna atau ingin mempersembahkan sesuatu pada dia entah cover entah lagu atau gimana pokoknya sesuatu lah gitu dalam bentuk video nanti kalian bisa mention nama dia di deskripsi kan nanti dia kalau misalnya dia ngecek menu komentar dan mentionnya bisa kelihatan nanti mention tersebut tapi ya fiturnya harap digunakan dengan bijak dan jangan digunakan buat nge-spam gitu ya dan ya itu tadi dia pembahasan mengenai fitur baru komen dan mentionnya gimana menurut kalian mengenai fitur tersebut sangat bermanfaat atau enggak silahkan tuliskan di komentar dan sekian dulu yang bisa gue bahas sampai ketemu di video lainnya bye bye